Satuan Polisi Pamong Praja bersama Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menertibkan ribuan alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye peserta pemilu 2024 yang menyalahi ketentuan. Penertiban berfokus pada tempat-tempat yang dilarang dipasangkan APS ataupun APK sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan tentang kampanye pemilu. Alat peraga sosialisasi dan alat peraga kampanye partai politik, calon anggota legislatif maupun calon presiden dan wakil presiden yang tersebar di Kota Bandung tidak semuanya diperbolehkan karena lokasi penempatannya sudah diatur dalam peraturan daerah. Penertiban yang dilakukan oleh petugas Satpol PP ini sudah dilakukan sejak awal tahun 2023 dan akan semakin masif dilakukan menjelang masa kampanye 28 November mendatang. Sejumlah anggota Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bandung bersama Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung menertibkan alat peraga sosialisasi serta alat peraga kampanye di Jalan Dr. Junjunan dan Jalan Layang Prof. Mohtar Kusuma Atmaja Kota Bandung, Jawa Barat pada Rabu 8 November. Petugas menertibkan APS dan APK berbagai ukuran yang menyalahi aturan. Sejak Januari hingga pertengahan Oktober 2023, Satpol PP telah menertibkan 6.328 alat peraga berupa banner, baliho, spanduk, umbul-umbul, dan pamflet di 30 kecamatan Kota Bandung. Menurut Kepala Satpol PP Kota Bandung, Rasdian Setiadi, APK dan APS tersebut ditertibkan karena melanggar peraturan daerah nomor 2 tahun 2017 tentang penyelenggaraan reklama, terutama yang mengatur izin serta lokasi yang diperbolehkan untuk berbagai jenis reklama termasuk reklama politik. Kebanyakan di penempatannya, karena diatur di dalam perda 4 tahun 2012 ya, bahwa penempatannya tidak diperbolehkan misalkan di median tengah jalan, di flyover, sehingga akan menimbulkan gangguan ketentraman ketertiban umum. Sebagai contoh misalkan dipasang atribut partai, kemudian diikat di tali, kemudian dipasang di tiang bambu, kemudian jatuh. Akhirnya ada pengendara motor kecelakaan, nah itu itu. Dalam perda itu disebutkan ada 11 jalan merupakan kawasan khusus yang tidak boleh dipasangi APS ataupun APK. Wilayah tersebut adalah Jalan Asia Afrika, Taman Sari, Silewangi, RAA Wiranata Kusuma, Pajajaran, Wastu Kencana, Aceh, Pahlawan, Brikjen Katamso, serta Jalan Supratman dan Diponegoro. Selain itu, alat peragat tidak diperbolehkan berada di kawasan kantor pemerintahan, tempat ibadah, sarana pendidikan, rumah sakit, kantor militer dan kepolisian, serta lintasan kereta api. Badan Pengawas Pemilu Kota Bandung mengingatkan, sebelum masa kampanye dibuka berlangsung 28 November mendatang, partai politik dan calon anggota legislatif dilarang membuat APK. Tetapi dibolehkan memasang APS di lokasi yang sesuai dengan perda. Yang dilarang itu adalah alat peraga yang memuat unsur kampanye. Adapun alat peraga yang diperkenankan untuk tahapan ini adalah alat peraga sosialisasi yang tidak memuat unsur kampanye. Apa saja yang menjadi unsur kampanye itu, yaitu salah satunya adalah adanya ajakan untuk memilih. Selain itu, tanda coblos terhadap nama ataupun orang yang termuat dalam alat peraga tersebut juga masuk kategori unsur kampanye. Jika partai politik ataupun calik berkeras memasang APK atau APS di lokasi yang tidak sesuai, Bawaslu bekerjasama dengan Satpol PP akan terus melakukan penertiban.